Sejumlah sampel menu makanan jemaah haji dihadirkan untuk pengujian langsung. Menu asli daerah sejalan dengan penerapan sistem zonasi untuk penempatan pembodokan jemaah selama di Mekah dan Madinah. Penempatan calon jemaah haji di Mekah disesuaikan dengan asal embarkasi dan dibagi dalam tujuh zona atau wilayah. Jemaah embarkasi Palembang yang berasal dari Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menempati zona rauda selama di Mekah. Selain memudahkan penyediaan makanan, zonasi diterapkan untuk memudahkan koordinasi dan meminimalisir masalah bahasa. Karena perilaku jemaah ini beda-beda. Ada yang sudah berpengalaman, ada yang belum. Terutama masalah bahasa juga. Ya termasuk memperlakukan alat-alat elektronik. Embarkasi Palembang akan memberangkatkan 7.195 orang dalam 19 kloter. Selain mendapat living cost, setiap jemaah juga mendapat bantuan uang saku 1 juta rupiah dari pemerintah daerah. Jemaah akan mulai memasuki asrama haji untuk karantina pada 6 Juli 2019 mendatang. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang Terima kasih. Terima kasih.